Setengah ayat pendek, penunduk jin dan manusia, penarik harta kekayaan, karena termasuk ismullahi al-a'dom atau ismul-a'dom yang jarang diketahui oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku ka muslimin wal muslimat, rahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'adim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, suhat wal afiyat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpa ruwah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku ka muslimin wal muslimat, rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Dan apabila dipinta, Allah dipinta dengan menggunakan ismullahi al-azam, maka Allah akan memberikannya. Lihat di dalam surat toha. Surat toha adalah surat yang bernomor 20. Jadi nomor surat yang ke-20 itu surat toha. Kemudian cari ayat yang ke-111. Jadi dari nomor surat ke-20, urutan nomor surat 20. Kemudian cari ayat yang ke-111. Itulah letaknya ismullahi al-azam. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahimina syaitanil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Waqad khaba man hamala zulma. Yang artinya, Wa'anatil wujuhu dan telah tunduk. Al wujuhu oleh wajah-wajah semua makhluk. Telah tunduk wajah semua makhluk. Dari kolongan jin, manusia, hewan-hewan, binatang. Tumbuh-tumbuhan, malaikat. Seluruhnya tunduk. Lil hayyil kebada dad yang maha hidup. Al qayyumi dad yang maha tegak berdiri sendiri. Wakat khobah dan sungguh telah merugi Man oleh orang-orang hamala yang membawa oleh dia mendulman pada suatu kedoliman Lah yang termasuk ismullahi al-adham adalah setengahnya Artinya setengahnya itu Yaitu kalimat yang pertama Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum Telah tunduk oleh wajah-wajah semua makhluk Kepada zat yang maha hidup Yang maha tegak berdiri sendiri Coba perhatikan Di dalam ayat ini ada dua ismullahi al-adham Manakah kedua kata yang termasuk ismullahi al-adham Yaitu lafad al hayyil qayyum Al hayyil qayyum Di dalam surat toha ayat yang ke-111 ini Allah Azzawajal menegaskan Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum Telah tunduk semua wajah makhluk Semacam makhluk itu mulai dari jin Seluruh jin Dan manusia seluruh manusia Kemudian binatang seluruh binatang Hewan dan tumbuh-tumbuhan Seluruh jenis tumbuh-tumbuhan Termasuk matahari dan bulan Matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet Langit dan bumi Seluruh antariksa jagad raya ini Tunduk kepada al hayyil qayyumi Mengapa dibaca al hayyil qayyumi Karena ada lam Ya harfu jarin Lil hayyil qayyumi Kemudian pertanyaan berikutnya Mengapa di dalam ayat ini Allah Azzawajal tidak langsung menegaskan Wa'anatil wujuhu lillah Begitu Wa'anatil wujuhu lillahil wahidil qahar Misalnya Telah tunduk oleh seluruh wajah Lillahi kepada Allah Al-Wahidi yang maha satu Al-Qahari yang maha perkasa memaksa Mengapa ayat tidak berbunyi Wa'anatil wujuhu lillah Tetapi ayat berbunyi Wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Telah tunduk seluruh wajah Wajah manusia Wajah jin Wajah malaikat Wajah binatang Tumbuh-tumbuhan Matahari Rembulan Bintang-bintang Planet antariksa Langit dan bumi Seluruh sisi jagad raya ini Tunduk kepada That yang maha hidup Lagi yang maha tegak berdiri sendiri Kemudian lanjutannya ayat Waqad khaba man hamala thulma Ini tidak termasuk Ismullahi al-adham Oleh sebetulah Judul video ini Dengan nama Setengah ayat Setengah ayat Ismullahi al-adham Wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Telah tunduk semua wajah Kepada dat yang maha hidup Yang maha tegak berdiri sendiri Lalu bagaimana cara mengamalkan ayat ini Menurut penjelasan para ulama Bahwa Siapapun yang membaca Mewiritkan Wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Minimal 111 kali 1-1-1 111 111 kali Tadkala membacanya Maka dia akan diberikan anugerah oleh Allah Gampang untuk menundukkan bangsa jin Dan juga bangsa manusia Bahkan hewan-hewan dan binatang Serta berbagai macam tumbuhan Coba bayangkan Karena memang ayatnya berbunyi Wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Dan Alhamdulillah Ayat ini sering kami pakai Tadkala kami Mengobati orang Merukia orang Atau orang kesantin Kejinan Kemudian kita baca berulang-ulang Wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Dan ayat ini Tadkala digunakan untuk menarik rizki Agar rizkinya mudah melimpar ruah Maka kita harus penuh penghayatan Telah tunduk seluruh wajah makhluk Kepada dat yang maha hidup Kepada dat yang maha tegak berdiri sendiri Maka harta itu akan datang Datang secara tiba-tiba Maka oleh sebab itulah Zikirkan wa'anatil wujuhu lillahil qayyumi Kapan saja dimana saja Dalilnya Ada juga di dalam hadis Riwayat Abu Umamah Radiyallahu'an Dari Rasulullah s.a.w Hadisnya ditakhriz Atau dikeluarkan oleh Ibn Majah Imam Ibn Majah Nomor hadis 3856 Bagi saudara-saudara kami Yang menginginkan Tentang dalil hadisnya Amalan ini Silahkan lihat di dalam Deskripsi video ini Yaitu hadis Riwayat Imam Ibn Majah Nomor hadis 3856 Dari Abu Umamah Radiyallahu'an Demikian Silahkan diamalkan InsyaAllah Mustajabah Bi'idnillah Wallahu ta'ala'a'illamu Biswab Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax